Intro Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1439 Hijriah jatuh pada Rabu 22 Agustus 2018 Dengan demikian, pada Rabu 22 Agustus 2018 kemarin umat muslim telah melaksanakan sholat Idul Adha Salah satu lokasi yang dijadikan tempat sholat Idul Adha di Tanjung Pinang adalah lapangan Kodim 0315 Bintan Pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Kodim berlangsung pukul 7.15 pagi hari Dari pantauan Diamond TV di lapangan masyarakat sangat antusias mengikuti sholat Idul Adha yang dilakukan di lapangan Kodim 0315 Bintan Rustandi warga Tanjung Pinang mengatakan setiap tahun sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan di halaman Kodim 0315 Bintan Saya setiap tahun melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Makhodim ini Jadi saya ingatkan terima kasih kepada Komandan Kodim 0315 Bintan yang mana pada setiap tahun melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha di lapangan Makhodim ini Rustandi sangat berterima kasih kepada Komandan Kodim 0315 Bintan yang setiap tahunnya mengadakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha Ia berharap agar kegiatan ini terus diberlangsungkan setiap tahunnya Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang ke Perluan Rio